Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro Terima kasih bagi teman-teman semua yang tetap stay di channel saya ini Channel yang membahas seputar ikan gurami dan ikan nila Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 faktor penyebab ikan gurami pertumbuhannya tidak sama rata Jadi ikan gurami ini walaupun kita tebar bibitnya dengan ukuran yang sama Dari kecil sama kita kasih makan peletnya pun sama Kasih makan daunnya pun sama Tapi ada nanti pertumbuhannya yang tidak sama Nah disitulah fungsinya pernyortiran Seperti yang sedang saya lakukan ini Ini saya sedang sortir ikan yang besar sama yang besar Yang kecil sama yang kecil mau saya pisahkan ke kolam yang lain Oke langsung saja saya jelaskan Faktor pertama yang menyebabkan ikan gurami ini pertumbuhannya tidak merata adalah Kondisi kolam yang tidak maksimal Contohnya kolam kecil kita taruh bibitnya banyak padat Bahkan itu bisa mengakibatkan ikannya cacat Bukan saja pertumbuhannya tidak merata Bisa jadi ikannya cacat Faktor yang kedua adalah kalah cepat makan Nah ikan gurami yang mungkin ada penyakit Seperti kena jamur ataupun penyakit-penyakit yang lain Pasti pergerakannya lambat dan pasti juga untuk berebut makanan dia kalah cepat Sehingga menjadi lambat pertumbuhannya karena jarang makan ataupun tidak kebagian makanan Lalu faktor yang ketiga adalah Bibit yang kita beli bukan sortiran pertama Karena dari pengalaman saya Bibit ikan gurami ini kalau mulai dari kecil bisa kita lihat ya Yang mana yang cepat besar yang mana yang tidak Nah mungkin di saat kita beli bibit Ini bibit yang kita pilih Bibitnya sudah sortiran terakhir Yang sortiran pertamanya yang dari larva itu sudah diambil orang Mungkin sudah dibeli orang duluan Nah kita dapat sisa-sisa sortiran terakhir ya Jadi kita tidak tahu kualitas untuk perkembangan pertumbuhannya Makanya seperti di awal video tadi saya bilang Ada istilah penyortiran ya Disortir yang mana yang besar sama yang kecil dipisahkan Apalagi mas bro yang khusus budidaya ikan gurami untuk pembesaran Itu sangat diperlukan penyortirannya Agar ikannya pertumbuhannya merata Nah jadi yang kecil dia tidak kalah cepat makan sama yang besar Kalau sudah dipisahkan Tapi ikan gurami ini tidak separah ikan lele ya Kalau ikan lele itu Kalau tidak disortir Kalau untuk pembesaran Yang besar itu mau makan yang kecil Kalau kita lama memberi makannya Nah kalau dia sudah lapar kali Yang kecil mau dimakan sama yang besar Itu yang parahnya ikan lele Mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat di video kali ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!